halo halo teman-teman selamat pagi kembali di seputar pertanian nah pagi ini saya akan menanam cabe tapi sebelum itu saya ingin memberi tips dan trik ala saya ala simple pump teman-teman untuk menghindari tanaman cabe yang kita tanam terhindar dari molar atau penyakit layu pusatium layu bakteri sekaligus untuk mencangkuk akar supaya lebih terlebat teman-teman tapi sebelum lanjut seperti biasa saya ucapkan bismillahirrahmanirrahim semoga kita senantiasa diberikan kesehatan kelancaran dalam segala aktivitas apapun aktivitasnya itu teman-teman oke langsung saja sebelum kelahan teman-teman ini bibit cmk atau cebek rating nah usianya dua bulan dari semayan katanya teman-teman teman-teman yang baru saya cabut sudah mencapai 1 2 3 4 berdaun 5 ada pun untuk ukurannya nah kurang lebih 20 15 sentian lah teman-teman 15 cm itu sebenarnya masih terlalu rentan atau riskan tapi bisa kita usahakan nah ini kita akan rendam dengan menggunakan bakteri geogladium dan trichoderma teman-teman nah jika teman-teman petani senior nah dari warna kemasan ini tahulah merek dagangnya kenapa nah kenapa karena saya suka pada merek dagang ini karena ini trichoderma dan geogladium yang sudah aktif jadi dia ditanam di media tanam nah ini yang pertama bahan yang saya pakai teman-teman yang kedua saya pakai produk ini ini hanya sebagai uji coba produk baru teman-teman karena disini ini dijelaskan 5 spesies mikorija nah teman-teman nah kita akan coba rendam dulu cabai yang akan kita tanam dengan trichoderma dan mikorija teman-teman ada pun manfaatnya sebagai penangkal dan pencangkok akar nah untuk dosisnya kurang lebih saya pakai 5 sendok atau 2-5 sendok teman-teman nah ini untuk geogladium dan trichoderma nah disini saya pakai 3 sendok teman-teman nah oh iya jangan lupa air dan wadah yang kita pakai itu harus bersih teman-teman ingat air harus bersih usahakan air sumur ya kalau bisa air 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 mineral lah air mineral untuk mencelup nah kita sempatkan nah saya riksa cukup nah kurang lebih bentuknya seperti ini tuh jadi dia mirip media tanam untuk tanaman semayan dan lain sebagainya semacam kokopit nah yang kedua saya pakai mikorija teman-teman nah sama saya pakai antara 3-5 sendok nah namun ada yang aneh dengan mikorija yang saya pakai teman-teman disini bentuknya seperti apa namanya ya nah seperti inilah kirikil pasirur batu cukup lah saya rasa cukup saya pakai 3-5 sendok nah kirikil kirikil seperti pasir tanah cadas saya tidak tahu apakah apakah eh pupuk Hayati mikorija ini akan bagus atau tidak tapi selama saya pakai merk dagang lain itu pasti bagus saya mencoba mencoba produk baru karena lebih murah nah saya belinya di online jangan lupa aduk kita aduk teman-teman kita aduk sambil menunggu kita masukkan bibit yang akan kita nah tanam nah kita ambil kita ambil nah seperti ini usahakan akarnya terendam teman-teman jadi posisi merendamnya sampai ujung daun ini nih terendam seperti ini nah harus terendam seperti ini jadi sampai sini pangkal ini harus terendam kita biarkan sampai kurang lebih setengah sampai satu jam sebelum kita tanam nah ini baru salah satu tips dan trik ala simple palm usahakan terendam nah seperti ini teman-teman tuh kita biarkan terendam dulu kita cek apakah terendam kita cek nah bagus terus terendam 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 ini juga sebagai anti stres teman-teman anti stres oke kurang lebih seperti itu sampai jumpa di lahan teman-teman nah kita akan tanam teman-teman ini kabar cabe yang kita tumpang sarikan dengan kentang tuh sambil menunggu cabai yang akan kita tanam itu terdirendam sama mikorija dan trikoderma nah ini kita panen kentangnya is alhamdulillah ini kabar cabainya nanti kita pupuk ulang kita pupuk ulang baik pupuk kandang maupun ke pupuk kimia lalu kita cor nanti di sela-sela antara cabai dan cabai kita tanami lagi cabai nah ini manfaatnya kita ketanaman tumpang sari dan cabai yang kita tanam dengan jarak yang cukup renggang teman-teman jadi lahan bawahnya itu masih kita bisa manfaatkan nah tuh sebelum ke lahan saya juga sedang menyemai cabai teman-teman tapi dengan cara yang paling sederhana menurut saya nah oke see you next time nah ini semayan cabai yang saya katakan di awal video nah baru empat hari baru keluar rumputnya saja cabainya belum nah nanti kita akan berbagi tips dan trik memelihara semayan nah dengan bakteri baik dan bermanfaat tentunya saya akan menanam cabai yang barusan kita review nah ini cabainya katakanlah sudah satu jam kurang lebih nah ini jenisnya cabai yang saya tenam TM Thunder 99 nah kita lihat dan kita kasih tips dan trik nanti ketika sudah tumbuh oke lanjut kita tanam nah teman-teman hampir selesai saya tanam nah kurang lebih hasilnya seperti ini ketika sudah direndam 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 sekitar perakarannya nah bisa terlihat bersih seperti habis dicuci nah ini untuk ini ada pun airnya nah ini tanah dari sekitar perakaran media tanam trichoderma dan mikoriza yang saya sebutkan di awal video hasilnya seperti ini tuh tuh nah nah kurang lebih hasilnya setelah di lapangan seperti ini nah untuk lebar bedengan saya kasih 6 sampai 80 itu tergantung karena eh di tempat saya ini terdapat kapol teman-teman nah sekedar info ini adalah lahan dimana kita pernah mereview tentang proses secara singkat penanaman bodhidaya bawang daun teman-teman untuk jarak tanam saya kasih kurang lebih 40 cm teman-teman seperti ini untuk panjang 1 2 untuk panjang sedangkan lebarnya kita kasih 20 sampai 25 nah untuk proses menanam saya tidak lebih tinggi dari daun yang pertama muncul ini kurang lebih seperti ini teman-teman tuh hanya sedikit nah kurang lebih seperti itulah itu tuh usahakan jangan terlalu dalam nah karena kalau terlalu dalam nanti dia akan susah berkembang sempurna teman-teman nah seperti itu jadi ada space ini sengaja saya lakukan karena tidak akan saya tanami tanaman apapun selain kapol dan cabai tinggal sedikit lagi oke nah itu yang pertama yang kedua untuk tata cara apa namanya lubang yang kita buat kita bisa menggunakan alat atau menggunakan jari nah usahakan sesuaikan dengan bibit yang kita akan tanam tapi kalau untuk saya pribadi biasanya lebih suka menggunakan tanam itu menggunakan tangan jari tangan dan dalamnya lubang yang yang kita buat untuk tanaman itu tidak lebih dari dua buku jari ini teman-teman untuk saya pribadi jadi sesuaikan dengan situasi dan kondisi lah biar enak dan mantap nah kurang lebih seperti itu nah usahakan juga setelah kita tanam nah seperti ini jangan lupa jangan lupa ditutup dengan menggunakan tari kita jepit seperti ini kita jepit supaya akar dan tanah menempel nah kurang lebih sekilas seperti itulah tip dan trik budidaya cabe dipase poroses penanaman untuk pencegahan layu pusarium dan mencangkok sekitar perakaran supaya lebat dan bagus oke teman-teman saya mau lanjut bekerja sampai jumpa di lain waktu dan lain video tapi sebelum video ini saya tutup saya selalu berharap ada hal dan nilai positif dari setiap video yang saya upload sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan selamat menikmati selamat menikmati